Yang pemirsa DPRD Provinsi Jambi sahkan APBD Provinsi Jambi tahun 2024. APBD Provinsi Jambi 2024 disepakati sebesar 5,1 triliun. DPRD Provinsi Jambi sahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2024 sebesar 5,178,334,014,113 rupiah. Rapat Paripurna Pengesahan APBD tahun Anggaran 2024 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza, Binto Jaya Negara, dan Burhanuddin Mahir, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Selain itu turut dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan sejumlah OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Ada pun untuk target pendapatan daerah Provinsi Jambi tahun Anggaran 2024 disepakati sebesar 4,6 triliun lebih. Sementara itu, untuk target penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 disepakati sebesar 543 miliar lebih. Terkait pengeluaran pembiayaan disepakati sebesar 30 miliar lebih. Terhadap hal ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto berharap anggaran ini bisa dilaksanakan dengan baik. Edi Purwanto juga mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Jambi, apalagi di tahun 2024 ini, juga menjadi tahun terakhir bagi masa kepemimpinan Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani untuk melaksanakan APBD ini dengan cara-cara konstitusional. Terus saja kita selesai mengekepalu APBD 2024 yang kita sama-sama tahu. Ini terakhir saya memetok APBD Murni. Sudah ada lima kali kekepalu, saya sebagai kita DPRD. Jadi kita sudah kekepalu, dianggung kita 4 triliun 170 miliar. 334.014.113 rupiah. Untuk APBD ini, saya harap bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Semua yang berjalan-berjalan cara-cara konstitusional, yang sampai ada pelanggan-pelanggaran, apalagi di tahun terakhir juga bagi Pak Gubernur. 2024, karena 2024 sudah akan dilaksanakan kontestasi pilkada. Dan maksimalkanlah, optimalkanlah, APBD ini betul-betul berdampak baik, positif kepada masalahnya.